... Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Visual yang Anda saksikan ini adalah kunjungan dari Presiden Joko Widodo ke posko pengungsian pasca kebakaran yang terjadi pada Jumat malam lalu di depo Pertamina Pelumpang. Jokowi mengunjungi korban terdampak. Korban adalah warga yang bermukim di dekat depo Pertamina yang terbakar pada Jumat lalu. Per pagi ini, Saudara, ada 18 korban jiwa yang tewas akibat kebakaran yang terjadi pada Jumat lalu. 13 jenasa hingga kini masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polri di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Setelah sebelumnya pada Sabtu siang, Wakil Presiden Maruf Amin mendatangi lokasi kebakaran dan juga posko pengungsian pagi ini. Presiden Joko Widodo hadir melihat langsung bagaimana kondisi warga terdampak di posko pengungsian. Jokowi ingin memantau langsung melihat bagaimana bantuan dan juga kebutuhan warga yang terdampak bisa terpenuhi. Seperti diketahui, Saudara, kemarin selain Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengunjungi posko pengungsian untuk mengecek langsung bagaimana bantuan dan juga kebutuhan warga terpenuhi. Hari ini, Menteri BUMN Erick Thohir kembali mendatangi lokasi pengungsian warga terdampak bersama Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah posko pengungsian bagi warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Di antaranya adalah di kantor PMI Jakarta Utara. Ada tiga tenda yang didirikan di sana. Kehadiran Presiden Joko Widodo ini ingin memastikan langsung bahwa warga terdampak terpenuhi kebutuhan selama berada di posko pengungsian. Seperti komitmen yang juga disebutkan oleh Direktur Utama Pertamina, bahwa Pertamina akan berkomitmen melakukan penanganan bagi para warga terdampak. Pertamina akan menyiapkan santunan bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat kebakaran dan Pertamina juga memastikan bahwa biaya pengobatan semua akan ditanggung oleh Pertamina. Selain itu, pada kunjungannya kemarin, kemarin Menteri BUMN Erick Thohir juga mengungkapkan akan menata kembali objek vital, terutama objek vital yang berada dekat dengan permukiman warga. Kebakaran terjadi pada pukul 20.00 lewat 20.00 pada Jumat malam di Depo Pertamina Pelumpang. Kebakaran terjadi di bagian pipa yang berada di dalam kawasan depo. Kebakaran ini mengakibatkan sekitar 4 RT dari 2 RW yang terdampak. Hingga kini, sejumlah warga masih berada di lokasi pengungsian karena rumah tempat tinggalnya terbakar. Pagi ini, Presiden Jokowi mengunjungi salah satu lokasi pengungsian. Presiden ingin memastikan bahwa warga yang berada di posko pengungsian tercukupi semua kebutuhannya. Kami masih terus memantau langsung, Saudara. Seperti apa kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi di posko pengungsian warga terdampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang? Kami masih akan terus mengupdate informasi kepada Anda. Perpagi ini ada 18 warga yang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi pada Jumat malam. Informasi yang kami peroleh, rencananya pihak polisi juga akan melakukan olah TKP di lokasi kebakaran yang terjadi pada Jumat malam. Kebakaran ini membuat ratusan warga mengungsi tersebar di sejumlah posko pengungsian. Salah satunya adalah posko yang didatangi Jokowi ini, Saudara. Perpagi ini kami mendapat informasi ada 18 warga yang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi. Sebelumnya, Saudara, Presiden Jokowi Dodo juga meminta agar proses evakuasi korban dan warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menjadi prioritas.